ini yang nomor dua di atasnya iproxy logonya kayak gitu pertama kita cari di playstore dulu kita install lah ini saya udah memasang aplikasi pink tool pro kita buka karena saya udah menginstall jadinya disini saya tinggal buka saja ntar teman-teman kalau mau pakai aplikasi ini cari di playstore ada dan settingnya akan saya tutorialkan di video kali ini langsung saja saya buka kayak gini pink tool aplikasi tampilan ketika setelah di install seperti ini terus untuk men settingnya biar menstabilkan sinyal itu kita pilih titik tiga di atas info ini terus kita pilih ping nah kayak gini biasanya kalau setelah di install itu bukan www.google.com tapi google.com nah kita tampil sendiri www.google.com nah dan setelah itu kita pilih yang atas titik tiga titik tiga bukan yang strip titik tiga setelan nah biasanya kayak gini setelah di install kayak gini telah di install itu kayak gini kalau nggak salah kita rubah menjadi HTTPS terus yang jumlah itu enggak usah dipakai nah setelah kayak gini kita simpan simpan Hai ha aplikasi udah siap digunakan kita ping ini langsung kita tekan ping yang ada di itu apa Google di situ ya ping Hai mulai berjalan nah ini digunakan ketika internetnya udah terhubung lo tapi ya yang harus diingat itu ini udah berjalan dan insyaallah sinyal semakin kuat saya jamin saya pengapa saya udah praktek dan saya coba sendiri Hai biasanya kalau injektor berjalan Hai terus saya letakkan satu jam enggak ada satu jam malahan enggak dipakai itu biasanya udah terputus BBM menyambungkan tapi setelah pakai APP ini ping tool pro ini Hai dua jam tiga jam empat jam lima jam setengah hari enggak terputus injektornya BBM nya pun tetap terhubung nah itu kelebihan dari HP ping tool disini ini akan terus jalan seperti itu terus 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 dan sinyal di atas ini yang tanda panah selalu putih setelah saya pakai aplikasi ping tool ini jadi aplikasi ini memang sangat josh lah bisa membuat sinyal jadi kuat banget dan tentunya nggak bikin boring Oke semoga teman-teman bisa memeraktekan apa yang saya contohkan tadi dan jangan lupa like subscribe dan komennya saya tunggu selamat mencoba Terima kasih udah nonton video kali ini terima kasih udah nonton video kali ini